Intro Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Eduard Sehari ini kita akan belajar tentang tipe-tipe shot Jadi ini adalah shot yang sering dipakai di dalam Baik industri film ataupun pengetahuan umum yang bisa kita pelajari bersama Udah bilang belum kita ini ada di Labuan Bajo? Lihat indah banget ya Oke Oke Nah, shot seperti ini disebut wide, wide shot Jadi lebar, objeknya kecil hampir tidak signifikan Tapi orang tahu ada di sana Dan bagus untuk sense of place Sense of place itu kita lagi di mana sih? Kita lagi di pulau, kita lagi di tepi pantai Dengan laut biru, dengan langit biru Jadi itu gunanya wide shot Lalu kalau kita maju seperti ini, ini disebut full shot Full shot itu adalah dari kaki sampai ke kepala full, satu badan Dan kalau kita mau melihat objeknya secara full, kita bisa gunakan tipe shot seperti ini Lalu berikutnya adalah Oke, ini adalah medium shot Medium shot jadi kira-kira dari pinggang ke atas Cocok untuk membawa acara Untuk kalau orang mau memperkenalkan sesuatu Atau mau lihat orang berbincang-bincang Bisa menggunakan tipe medium shot seperti ini Kita coba lebih dekat lagi Ini disebut medium close up Medium close up Jadi sedada Kira-kira sedada kepala Jadi Biasanya dipakai Makin penting pembicaraannya Makin menarik orangnya Bisa dipakai Makin kita mau lihat detil ini siapa Makin percaya diri orangnya Bisa dipakai dan dalam adegan-adegan Kalau mau bicara sesuatu yang serius dan cukup lama Mungkin bisa digunakan shot ini Tapi untuk pengetahuan umum aja Kalau orang bilang ambil close up Itu kira-kira sedekat ini Oke, paling suka mana? Menurut saya paling enak sih Paling enak apa yuk? Paling enak? Paling enak medium shot ya Jadi kira-kira Maju lagi Yes, kira-kira enak medium shot begini Kalau misalnya kita membawa acara Kita bisa ngomong dengan Apa? Kita orang bisa lihat bentuk tubuh kita Bisa tahu bahasa tubuh kita Ditaruhnya bisa manis Di kiri-kanan frame Sambil melihat pemandangan yang ada di background Oke Itu aja basic-basic framing Semoga kalian belajar sesuatu Dan Fransi gak sabar mau nyebur ya Fransi nyebur ntar untuk komposisi ya Dadah Sambil melihat pemandangnya Terima kasih.